selamat menikmati itu kebanyakan saya membahas soal-soal numerasi nah pernah saya melihat salah satu komentar di video literasi yang saya publikasikan itu bahwa di sana mengatakan soal yang saya bahas itu persis sama dengan soal PPG tahun lalu ya baik kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya ya seperti biasa ini saya sampaikan 4 kunci sukses ruangan tentor yang pertama tentunya ya tidak tercampur di sini kita berdua dulu ya sesuai agama dan keyakinan masing-masing sediakan alat tulis kemudian perhatikan soal di slide coba-coba dikerjakan terlebih dahulu ya kemudian ketiga simak pembahasan sampai selesai dan share video ini serta perbanyak diskursi untuk mendapatkan ide-ide baru ya oke yang pertama di sini ya nah di sini ada bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 ya coba kita berliterasi dulu ya sebentar sekali nah di sini ada teks yang judulnya adalah silikon dalam industri elektronik ya silikon atau yang biasa disingkat dengan SI merupakan salah satu elemen yang paling banyak ditemukan di kerak bumi ya kemudian material ini dapat diperoleh dengan melakukan pemanasan dan pencampuran dengan karbon terhadap pasir karsa pada suhu mencapai 2200 derajat celcius coba saya lanjut lagi ya di sini menariknya sifat listrik dari semi konduktor ini dapat dimodifikasi senemikian rupa dengan cara mencapurkannya dengan material lain teknik ini dikenal dengan dengan teknik ini dikenal dengan doping teknik doping ini ternyata memiliki banyak manfaat antara lain meningkatkan performa sel surya dari segi konversi sinar matahari menjadi energi listrik ya memperoleh sel surya sel surya dengan biaya yang ekonomis dan diperlukan untuk memperoleh lampu LED dengan berbagai macam warna coba ya kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang ditanyakan di sini yang pertama ya nah berdasarkan teks tersebut ya berdasarkan teks tersebut apa elemen yang biasanya dipakai untuk mendoping silikon ya nah pilih satu jawaban yang benar di sini ada borong dan germanium kar dan kaca germanium dan sulfur germanium dan fosfor ataukah borong dan fosfor coba kita lihat ya ini kalau kita mau cek jawabannya itu ada jawabannya di paragraf kedua di sini ya nah silikon sendiri dapat didoping dengan berbagai macam elemen elemen yang paling populer adalah borong dengan fosfor sehingga jawabannya di sini adalah E ya segera jelas untuk nomor satu ini gampang saja ya ya nomor berikutnya nomor dua berdasarkan teks tersebut ya berdasarkan teks tersebut manakah yang termasuk dari manfaat doping tadi ada disebut ya di paragraf kedua berilah tanda centang pada kotak pilihan jawaban yang sesuai jadi di paragraf kedua itu antara lain dijelaskan manfaat doping itu adalah yang pertama ini memperoleh selesurya dengan biaya yang ekonomis atau coba kita lihat dulu ya di sini ya manfaatnya di sini yang pertama ah di sini meningkatkan performa selesurya dari segi konversi sinar matahari menjadi energi listrik memperoleh selesurya selesurya dengan biaya yang ekonomis dan diperlukan untuk memperoleh lampu LED dengan berbagai macam warna silikon sendiri dapat didopin dengan berbagai macam elemen ya sehingga jawabannya di sini yang pertama di sini memperoleh selesurya dengan biaya yang ekonomis kemudian yang ini juga ya memperoleh lampu LED dengan berbagai macam warna serta meningkatkan performa selesurya dalam mengonversi sinar matahari menjadi energi energi listrik ya oke yang berikut soal yang nomor tiga ya ini dari segi penggunaan bahasa kita akan cek yang mana baku dengan tidak baku ya dari segi penggunaan bahasa apakah Anda temukan penggunaan kata tidak baku dalam teks tersebut nah beri tanda centang pada kotak pilihan jawaban yang sesuai pasir kuarsah ini termasuk kata yang sudah baku ya seperti ini populer ini tidak baku ya harusnya yang bakunya ini adalah populer ya populer konversi ini sudah baku ya kemudian transistor ini juga kata baku kemudian material ini tidak baku ya kata yang bakunya itu adalah material oke saya kena jelas ya nah sekarang kita kembali ke teks lagi ya bacalah kutipan drama berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 4 sampai 6 4, 5, 6 ya oke kita baca sejenak dulu ya comol di sekitar sini banyak nelayan berkeliaran hati-hati kapten jangan sembarangan menembak ya kemudian kaptennya mengatakan aku tidak bisa lama-lama dipermainkannya suatu saat aku akan menang aku biarkan dulu ia sampai mempermainkan kita menganggap aku tolal sehingga ketika ia lengah aku akan memukulnya ya kemudian comol lagi mengatakan pantai ini memandah saat kapten malah orang-orang bilang sangat angker dengerlah suara ombak dan lolong anjing itu ajab sekali kedengarannya baru sekali ini saya ingin mendengar suara angin kabut-kabut yang aneh lihatlah saya juga sering memikirkan alangkah suramnya pantai ini setiap malam padahal kalau siang saya tahu sekali banyak yang suka mandi oke ini saja dulu ya kita baca nah sekarang setelah membaca teks drama tersebut comol menceritakan comol ya menceritakan bahwa pantai itu dinilai angker oleh orang-orang tanda apakah yang membuat comol comol ya merasa pendapat orang tentang keangkiran pantai itu benar nah apakah disini banyak orang mandi di pantai siang hari saya kira bukan ini ya langit cerah dan laut sangat tenang ini juga bukan tanda-tanda menunjukkan pantai itu angker suara ombak dan lolongan anjing kita simpan dulu ya gelombang yang sangat tinggi ini juga bukan tanda-tanda angin berhembus sepo-sepo ini juga bukan sehingga jawabannya adalah C ya oke next nomor 5 drama oke nomor 5 ya drama memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik diantara pernyataan-pernyataan berikut manakah yang termasuk unsur intrinsik drama tersebut berilah tanda centang pada kotak pilihan jawaban yang sesuai ya nah jadi unsur intrinsik pada drama kutipan drama tersebut antara lain yang pertama disini latar tempat di pantai ya kemudian menggunakan alur mundur ah bukan ya yang tepatnya disini menggunakan alur campuran jadi kalau saya jelaskan unsur intrinsik intrinsik di drama ini meliputi antara lain yang pertama latarnya di pantai ya kemudian menggunakan alur campuran ya kadang di tengah pembicaraan kapten dan comol itu membayangkan kejadian di masa lalu ya di masa lampau kemudian watak kapten disini sabar dan bijaksana bijaksana ini salah ya yang dikutipan drama itu watak kaptennya disini sangat kurang sabar seperti itu ya kemudian watak comol penakut dan gegabah tidak ya di kutipan drama ini dijelaskan wataknya comol ini sangat sabar ya dan penuh perhitungan bukan sangat sabar sih sebenarnya sabar saja ya oke ya next berdasarkan teks tersebut tentukan pesan berikut ada atau tidak ada pesan yang bisa ditangkap yang terdapat di drama di atas ya seperti itu yang pertama disini lupakan masa lalu agar tidak menghambat ini tidak menghambat masa depan ini tidak ada tercantung ya yang bisa disampaikan di drama drama di atas ya bersabarlah dan jangan gegabah dalam melakukan tindakan nah ini termasuk angin malam tidak baik bagi kesehatan jangan lebih keadaan ini bukan pesan atau amanat yang bisa disampaikan ya waspadalah terhadap situasi dan jangan mudah lengah ini oke termasuk ya kemudian ingatlah selalu akan tanah kelahiranmu ini juga tidak dicantungkan di drama oke sekarang nomor 7 ya bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 7 ini banyak sekali ya saya salah ketik nah disini ada bacaan tentang cara memulai bisnis property ya untuk memulai sebuah bisnis banyak hal yang dapat dipersiapkan hal utama yang perlu disiapkan adalah memiliki niat dan mau bekerja keras tentunya ya menjadi seorang pebisnis berbeda dengan menjadi seorang pegawai kantor atau karyawan di sebuah perusahaan seorang pebisnis harus pandai mengatur waktu dan disiplin menjelangkan komitmen yang dibuatnya sendiri ya contohnya adalah bisnis property bisnis yang diakini banyak orang sebagai bisnis yang paling banyak mendatangkan keuntungan ya kemudian disini saya lewati selain itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memulai bisnis property yang pertama memulai dengan menjadi investor melakukan riset melakukan promosi produk yang ditawarkan memulai dengan menjadi perantara dan menggunakan merek sendiri ya nah coba kita lihat dulu ya apa yang ditanyakan nah ketika lulus SMK Randy langsung bekerja produk perusahaan kapal penangkap ikan asing setelah 5 tahun bekerja Randy memutuskan untuk berhenti dan berniat untuk berwiras usaha dia ingin memulai bisnis property bermodalkan sejumlah uang hasil kerjanya selama ini berikut ini beberapa situasi yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh Randy untuk memulai bisnis property nah kira-kira disini apa yang dapat dimanfaatkan Randy dalam memulai bisnis property tentunya berdasarkan yang ini ya ada 5 poin disini nah yang pertama disini ada situasi dimana tetangga Randy akan menjual sebiduan tanah untuk memilai untuk biaya kuliah anaknya kira-kira ini dapat dimanfaatkan atau tidak ya ini dapat dimanfaatkan oleh Randy ya dia bisa menjadi semacam apa ya agen atau perantara dalam penjualan tanah gitu ya persalahan di kampung Randy mengalami kekeringan karena irigasi tidak berfungsi dengan baik ini tidak dapat digunakan ya dimanfaatkan bagus sahabat Randy semasa SMK baru saja menikah dan sedang bingung mencari tempat tinggal ini dapat dimanfaatkan Randy ya ini misalkan dia dapat menawarkan bantuan untuk mencairkan atau semacam membuatkan tempat tinggal ya kemudian Pak Lurah menawarkan Randy bekerja di kelurahan dengan di bagian pengurusan sertifikat tanah ini tidak berhubungan ya kemudian Paman Randy sedang mengajukan pinjaman ke bank untuk membangun ruko di kompleks kampus tetapi hingga saat ini belum disetujui ini dapat diangkatkan Randy ya mungkin dia bisa menawarkan diri sebagai investor pada bisnis pemannya ya oke nah kita lanjut lagi disini ada puisi ini digunakan untuk menjawab soal nomor 8 dan 9 ya tentang perjuangan hidup judulnya Sajak Matahari oleh W.S. Renra Matahari bangkit dari sanubariku menyentuh permukaan samudera raya matahari keluar dari mulutku menjadi pelangi di cakra wala ya wajahmu keluar dari jitatku wai kamu wanita miskin kakimu terbenam di dalam lumpur kamu harapkan beras seperempat gantang dan di tengah sawah tuan tanah menanamu oke coba kita lihat dulu ya apa yang ditanyakan nah berdasarkan puisi tersebut pasangkan dengan menarik garis antara metafora what the meaning metafora metafora itu adalah penggunaan kata atau kelompok kata yang digunakan sebagai lukisan atau berbandingan ya dari makna yang sebenarnya ini mirip-mirip dengan analogi kata gitu ya oke nah kira-kira untuk kita pasang-pasangkan disini ya mana yang bisa ya yang dipasangkan matahari bisa diidentikan dengan semangat ya oke kemudian pelangi ini bisa diidentikan dengan kebahagiaan kemudian jidat ini bisa diidentikan dengan analogikan dengan akal pikiran lumpur ini bisa dianalogikan sebagai kesensaraan kemudian beras dapat dianalogikan sebagai rezeki ya oke soal nomor 9 ini sebagai seperti biasa ya ini oleh-oleh ya teman-teman coba-coba teman-teman semua kerjakan dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar ya dan di-share video ini supaya didiskusikan ini kalau misalkan mau dilihat fuisinya disini coba dilihat-lihat dulu baru dijawab soal yang tadi ya oke teman-teman saya keren untuk sementara sampai disini dulu ya saya doakan semua bisa lolos menjadi mahasiswa PPG perajabatan tahun ini ya dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi keluarga saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat lagi